Apa urgensinya kita mempelajari firqoh ini? Ada beberapa hal yang membuat kita penting untuk belajar firqoh ini. Yang pertama, sebagian ulama, diantaranya Ibn Taymiya, diantaranya Ibn Taymiya, menganggap atau memasukkan dalam keumuman khawarij. Dan ini sisi-sisi-sisinya cukup kuat. Dari sisi, kenapa? Karena mengumpulkan dua sifat. Dua sifat khusus khawarij. Yaitu, mudah mengkafirkan dan mudah membunuh kaum muslimin. Mudah mengkafirkan. Mudah membunuh kaum muslimin. Dan sejarah membuktikan akan hal ini. Dan sudah saya pernah tulis dalam buku saya jadulnya Sejarah Berdaerah Sekte Syiah. Dan bagaimana mereka dari generasi ke generasi mudah sekali membunuh kaum muslimin di luar golongan syiah. Und retirasi meneksi secara berlampus tam, Suara kemudian. Terima kasih.